Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sesi ini, jadi sebenarnya untuk makalah ini saya bersama dengan Kak Renat dan saya dibantu banyak konsultasi dengan Kak Renat. Jadi nanti untuk sesi ini saya akan duet sama Kak Renat. Oke, terima kasih untuk waktunya dan mungkin untuk di awal langsung saja saya persilahkan Kak Renat untuk latar belakang set yang kami lakukan tentang refleksi pendidikan HAM untuk komunitas LGBT di Indonesia. Jadi, latar belakangnya adalah situasi LGBT di Indonesia yang memang tidak menyenangkan. Dari pelitian arus pelangi tahun 2006 sampai tahun 2018, kami menemukan bahwa ada 1.850 individu LGBT menjadi korban persekusi. Yang ini diakibatkan oleh adanya 4 kebijakan nasional dan 45 kebijakan daerah yang diskriminatif. Belum lagi ada pemberitaan diskriminatif dan ada ujaran kebencian dari pemerintah. Dengan situasi tersebut, maka komunitas LGBT merasa perlu untuk melakukan advokasi. Melakukan kerja-kerja advokasi. Nah, untuk melakukan kerja-kerja advokasi itu, kami juga merasa perlu untuk membekali komunitas LGBT dengan pendidikan HAM. Pendidikan HAM itu ada beberapa level. Tapi bahwa pendidikan HAM dasar ini diberikan kepada semua kompok LGBT yang memang ingin lakukan kerja-kerja advokasinya. Melalui pendidikan HAM dasar inilah, teman-teman LGBT kemudian menyadari bahwa mereka sebenarnya punya hak asasi manusia yang selama ini sering diabaikan, dan mereka mulai bergerak untuk memperjuangkannya. Oke, next. Urayan masalah dari riset kami. Atus Pelangi, yang merupakan federasi organisasi LGBT di Indonesia, kami miliki 17 anggota organisasi di 10 provinsi di Indonesia, itu membuat modul pendidikan dasar, yang disebut sebagai pendidikan SOGI-SC dan HAM. Jadi dua materi utamanya adalah materi SOGI-SC dan materi HAM. Nah, kami membuat modul ini di tahun 2013, kemudian diperbarui di tahun 2018. Dari kedua modul ini, bagian yang mendapatkan perhatian itu adalah bagian SOGI-SC-nya. Jadi dia direview dan diperbarui dengan ilmu terbaru. Namun bagian HAM-nya itu justru tidak pernah direview. Maka saya dan Kak Ino kemudian mencoba merefleksikan, apakah modul HAM ini masih relevan atau tidak. Kami ingin tahu materi mana saja di dalam modul HAM ini yang perlu dipertahankan, atau ditambahkan, atau diubah, atau dihapus. Nah, ini adalah metodologi yang kami lakukan. Kami menggabungkan beberapa pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Untuk respondennya, kami meminta teman-teman komunitas LGBT yang merupakan alumni pendidikan SOGI-SC dan HAM dari Arus Pelangi. Jadi yang pendidikan HAM dasarnya menggunakan modul pendidikan Arus Pelangi. Komunitas LGBT yang alumni ini, yang masih aktif bekerja di organisasi atau komunitas atau kolektif LGBT dan secara spesifik melakukan kerja-kerja advokasi. Jadi bukan yang komunitas belajar sekali kemudian hilang. Tapi mereka yang belajar pendidikan HAM dasar lalu melanjutkan dengan kerja-kerja advokasi. Nah, beberapa pertanyaan penting di dalam pesioner kami adalah kami minta teman-teman untuk menilai materi-materi mana saja yang menurut mereka penting atau tidak penting untuk masukkan ke dalam pendidikan HAM dasar. Kami juga bertanya materi mana saja yang menurut mereka menarik. Kemudian bertanya tentang praktek apa yang sudah dilakukan selama ini sehingga perlu dipertahankan dan praktek apa yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan HAM dasar. Ini adalah hasilnya dan akan dipresentasikan oleh kakak ini. Silahkan. Karena tadi sudah menyinggung sedikit bahkan soal hasil penelitian singkat kita. Jadi dari hasil responden yang kami terima itu ada 24 responden, tapi yang terverifikasi itu 20 responden. Dan dari 20 responden ini, teman-teman transpon adalah responden yang paling banyak mengisi questionnaire yaitu sebanyak 55%. Dan dari questionnaire itu juga kami bisa menilai bahwa teman-teman LGBTI yang mengisi ini adalah memang bekerja pada ranah kerja-kerja advokasi. Baik itu, dan mereka bekerja di bahkan lebih dari satu kerja-kerja advokasi. ada sekitar 31% yang responden menjawab terkait dengan mereka sudah melakukan pencatatan kasus. Selebihnya ada pendampingan kasus, advokasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta layanan publik. Nah, untuk materi yang dianggap penting, tadi Kak Renat juga sudah menyinggung soal metode yang digunakan, menggunakan skala di KERS. Semua materi dianggap penting menurut responden karena berada di atas tiga ya, di atas tiga itu cukup penting. Nah, yang paling banyak itu terkait definisi HAM, kemudian pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM berat. Kemudian materi yang dianggap penting itu adalah terkait dengan perkembangan hak-hak LGBT di BBB dan di Indonesia. Kemudian materi yang menarik dari responden menilai, itu terkait dengan, semuanya menarik menurut responden ya, karena di atas tiga. Yang pertama itu terkait dengan definisi HAM, kemudian perbedaan antara hak, HAM, dan keinginan, dan yang menarik juga itu terkait dengan materi pembela HAM. Terkait dengan materi yang perlu ditambahkan dalam pendidikan HAM, paling besar memang menjawab adalah cukup atau tidak ada tambahan, itu sekitar 65 persen. Selebihnya ada beberapa masukan, tetapi menurut kami, masukan dari teman-teman ini, memang bukan didasarkan dari pendidikan HAM dasar, tapi pendidikan lanjutan, materi-materi pendidikan HAM lanjutan itu misalnya terkait dengan pencatatan kasus, mekanisme HAM internasional, kemudian paralegal, dan kesetaraan gender. Jadi mereka masih relevan dengan apa yang diberikan oleh materi pendidikan HAM dasar yang dilakukan oleh Federasi Arus Pelani. Nah, terkait hasil yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, paling banyak memang menjawab adalah terkait durasi atau waktu kegiatan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Karena tadi, terkait dengan kegiatan pendidikan di komunitas, itu selalu menggandek pendidikan se-GSC dan hak asasi manusia. Jadi untuk durasi atau waktu kegiatan terkait HAM, itu harus selalu bergandengan dengan so-GSC. Harapannya dari peserta, itu terkait durasi waktu kegiatan yang lebih lama, atau mungkin juga dipisahkan dari so-GSC dan HAM. Jadi ada pendidikan materi khusus atau waktu khusus untuk teman-teman komunitas belajar lebih dalam soal HAM. Nah, dari makalah kami, ada beberapa kesimpulan yang kami uraikan. Yang pertama itu terkait bahwa pendidikan dasar Arus Pelani, ini masih relevan dan sudah cukup komprehensif untuk memberikan pemahaman dasar mengenai HAM di komunitas LGBT. Ada beberapa praktik-praktik baik yang diselenggarakan oleh Federasi Arus Pelani terkait dengan pendidikan HAM. Yang pertama itu adalah, yang menarik adalah komunitas, apa, Federasi Arus Pelani itu menggunakan bahasa yang sederhana, atau materi dan metode yang digunakan oleh fasilitator. Fasilitator itu menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga komunitas lebih mudah memahaminya. Kemudian ada keberlanjutan dari setiap pelatihan. Jadi setelah pelatihan pendidikan HAM dasar, teman-teman diajak untuk lebih, misalnya menganalisis kasus, menjadi paralegal, ataupun pendokumentasi kasus. Kemudian ada keberlanjutan, sorry, kemudian fasilitator atau pendidik HAM itu juga menyenangkan dan ramah. Itu menjadi salah satu faktor yang patut dipertahankan selama ini karena Arus Pelani aktif untuk memberikan pendidikan bagi fasilitator. Jadi kami juga di Arus Pelani juga memberikan kesempatan untuk teman-teman menjadi TOT. Kemudian selama ini Arus Pelani dan Federasinya selalu mempertahankan ruang aman dan nyaman dalam setiap proses pelatihan dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Jadi memang faktor keamanan ini salah satu yang menjadi syarat mutlak ketika kami melakukan sebuah pelatihan, entah itu pelatihan HAM atau pelatihan apapun. Karena dari beberapa kasus, memang beberapa kegiatan yang terkait dengan LGBTI itu selalu mendapatkan ancaman keamanan. Yang ketiga itu pendidikan HAM dasar dianggap tidak efektif untuk dilakukan secara online. Jadi kami juga menanyakan terkait dengan apakah teman-teman jika diajak untuk melakukan pendidikan HAM secara online, itu bagaimana responnya? teman-teman banyak menjawab, hampir 90% itu menjawab bahwa untuk pendidikan HAM yang dilakukan secara online itu terlalu berat dan juga terkait dengan akses teknologi, khususnya yang di luar Jawa itu sangat terganggu. Jadi untuk pendidikan HAM secara online, memang teman-teman menjawab bahwa belum cukup efektif. Untuk rekomendasi, yang pertama itu mempertahankan praktik baik yang dilaksanakan semasa ini. Kemudian yang kedua, memperkaya metode yang digunakan, fasilitator untuk menyampaikan materi, misalnya lebih banyak diskusi kelompok, studi kasus, dan praktek ataupun simulasi. Terus yang ketiga itu menambah alokasi waktu untuk sesi HAM dengan cara memperpanjang hari pelaksanaan pelatihan SOGI dan HAM atau melakukan pengulangan atau refreshment materi HAM agar tidak diupah. Seperti itu presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Kak Ino dan Kak Renata untuk sharingnya. Jadi sebetulnya apa tadi yang disampaikan oleh Kak Ino dan juga Kak Renata itu bagian dari refleksi, karena memang seringkali kita dalam melakukan pendidikan HAM kita lupa untuk melakukan refleksi dan meninjau ulang. Sebetulnya bagaimana sih respon para peserta atau mereka yang setelah menerima manfaat dari pelatihan-pelatihan yang memang kita lakukan, kemudian juga meninjau ulang apa yang masih relevan dan kemudian apa yang memang harus diperbaiki dan mungkin apa yang memang sudah tidak relevan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.